Pemirsa, terima kasih karena Anda masih tetap setia bersama-sama dengan kami. Pemirsa, kembali kami ingatkan bahwa acara ini khusus untuk Anda. Jadi bagi Anda yang saat ini sedang mengalami permasalahan di dalam kehidupan Anda, Anda bisa mengangkat telepon Anda dan menceritakan kepada kami permasalahan Anda di nomor 0819 081 74 x 1. Kami ulangi bagi Anda secara khusus yang mungkin sedang merasakan sepertinya kehidupan pernikahan Anda atau rumah tangga Anda tidak lagi bisa dipertahankan. Sepertinya Anda merasa mungkin ini adalah ujung dari perjalanan cinta Anda. Pemirsa, kami mau katakan kepada Anda bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan program ini karena jalan keluar masih ada untuk Anda. Oleh sebab itu pemirsa, angkat telepon Anda sekarang juga dan SMS kepada kami. Menceritakan kepada kami apapun permasalahan Anda di nomor 0819 081 74 x 1. Baik, Bapak. Kita biasanya ya kalau seseorang bersalah kepada pasangannya begitu, biasanya yang paling, kata-kata yang paling mudah dikeluarkan adalah maaf. Tetapi kemudian seringkali di pihak pasangan yang merasa hari ini sudah minta maaf, tapi kok besokannya diulang lagi, besokannya diulang lagi. Apakah permintaan maaf itu saja cukup dan memaafkan itu saja cukup? Atau adakah cara lain untuk menyelesaikan masalah lain? Oke, nah begini Bu. Pada saat kita bertengkar, itu kan pasti ada saling melukai. Memang obat pertama langkah awal adalah meminta maaf dan memaafkan. Tetapi kalau kita hanya berhenti sampai di sana, maka berikutnya terjadi pertengkaran dan itu sangat akan melukai lagi. Nah bagaimana kita untuk menghindari, mengatasi pertengkaran? Tentunya kita harus belajar bagaimana kita bertengkar. Nah bagaimana bertengkar, cara bertengkar ternyata ada. Caranya betul. Ternyata ada. Ada. Gimana caranya Pak? Jadi waktu kita mau bertengkar, kita bisa pelajari, oh istri saya ini sukanya begini. Kalau bertengkar, dia ternyata meledak-ledak ngomong, dia butuh didengar, butuh saya respon. Misalkan kalau saya jadi favorit, misalkan seperti itu ya. Saya kan coba, oh gitu ya, oh, oh ya. Jadi dalam pertengkaran pun kita bisa belajar sesuatu ternyata. Bisa. Dan dari sana misalkan dari ibu ya ini-nya belajar, oh kalau saya ini lagi emosi, ngomong saya pedes, kayak cabai gitu. Termasuk kita juga bisa mempelajari diri. Bisa mempelajari, kita bisa memperbaiki. Oh waktu aku ngomong gitu ternyata suamiku sakit sekali loh. Ya aku gak boleh ngomong gitu lagi loh. Cuma gimana caranya Pak? Kadang-kadang pada saat kita bertengkar, kita melihat dari sudut pandang kita, aku sudah dilukai, sehingga sah bagiku untuk melukai. Makanya waktu waras, dievaluasi. Jangan waktu bertengkar. Waktu bertengkar kan kita gak bisa. Tapi waktu kita waras, misalkan seperti saya, oh ternyata waktu dulu istri saya kalau ngomong, karena saya dominan, saya misalkan sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah, akhirnya dia takut ngomong. Oh saya salah nih. Saya minta maaf sama dia, saya ngomong, aku akan belajar mendengar. Tetapi bukankah apakah itu berarti bahwa ketika pasangan kita sudah mengikuti apa yang kita mau, berarti pasangan kita kan sudah bisa menerima kita apa adanya Pak? Bukankah itu sebagai sesuatu yang baik begitu? Bukan, bukan Bu. Karena begini, seringkali kalau kita dalam pertengkaran itu kita menjadi egois, tanpa kita sadari pasangan kita berhubungan kita gak nikmat. Makanya perlu kewarasan dari kedua belah pihak berusaha saling menyenangkan. Mempelajari kita intropeksi diri, pasang intropeksi diri, kita buat kalau perlu buat kesepakatan-kesepakatan, atau misalkan saya pernah buat kesepakatan sama istri saya, waktu saya masih dominan banget, kalau bertekan marah-marah terus gitu. Saya bilang, kalau saya marah, jangan dilawan. Nah, karena dulu istri saya ngelawan. Waktu ngelawan saya tambah buas kan gitu. Nah, itu dia. Nah, itu makanya dalam rumah tangga, masing-masing itu punya style masing-masing, alat bantu untuk tes kepribadian itu, mengenali siapa kita, bagaimana kita emosi, itu sangat membantu sekali, Bu. Nah, dari sana kita konsen, tadi saya barusan konsen dengan orang lagi, oh ternyata mirip, oh ternyata kalau bertengkar gini, oh kita ketawa-ketawa, oh iya ternyata gini. Itu dia maunya begini loh sebenarnya, dia maunya begini loh, akhirnya ketemu. Oh, nanti kalau bertengkar kita coba ya. Jadi ada planning khusus untuk melakukan pertengkaran dengan baik. Karena sudah di set dalam pikiran kita, isi saya kalau marah tuh begini, saya harus bersikapnya begini seharusnya. Demikian pula sebaliknya, kita menikah tuh kan kita gak pengen saling melukain, gak pengen mau menang-menangan. Kita menikah tuh kan untuk membangun suatu tujuan yang baik, suatu yang kebahagiaan, yang bersama gitu kan. Bukan saya bahagia sendiri, kalau seperti yang ibu tadi ngomong, kalau pasangan sudah ikut mau kita, berarti kan sudah terima kita bahagia. Enggak, kita bahagia, pasangan kita belum tentu bahagia. Itu yang gak boleh. Makanya keegoisan dalam pernikahan gak boleh, ibu. Bisa jadi pasangan terjajah, sehingga bisa jadi stress juga ya, Pak. Betul. Kalau dibiarkan berlalu-lalu. Bahaya, makanya kita harus coba ambil waktu, waktu nikah, apa setelah nikah, gimana yang kamu sama aku, kamu gak sukanya apa, gitu kan. Kalau kita bertengkar gini-gini, memang waktu ngomong gitu bisa terjadi petengkaran lagi, ibu. Enggak, enggak bertengkar bisa bertengkar. Nah, tapi makanya kalau Anda sudah ada alat bantu tes, suami istri sama-sama merendahkan hati, mau belajar, saling mengenal, saya percaya itu akan sangat membantu Anda. Ya, baik. Mungkin kita bisa langsung ke SMS dulu. Ya. Dari 4, mohon maaf, dari 0028, selamat malam, saya ibu rumah tangga, saya sudah pisah 10 tahun, tetapi suami tidak mau dicerai. Sekarang saya sudah nikah lagi, dan punya anak. Apakah saya salah melakukan ini? Bagaimana caranya agar suami pertama saya mau diceraikan? Karena gak mungkin saya bersuami dua sekalian. Terima kasih. Mungkin gak Pak bersuami dua sekalian? Seharusnya gak mungkin. Karena Anda sudah melakukan kesalahan, ya mungkin lebih bagus Anda coba konsultasi dan tokoh agama Anda. Karena ini kan Anda bicara dua suami, karena ada yang boleh, ada yang gak boleh, atau gimana kan, nanti kan pasti akan ketemukan solusinya. Cuma kalau saya pribadi, menurut saya Anda sudah melakukan kesalahan. Kenapa? Karena Anda belum bercerai menikah lagi. Kalau pandangan saya, tapi saya gak mau menyalahkan Anda sampai gimana, lebih bagus Anda konsultasi. Karena kan kasus Anda ini kan cukup unik ya. Sudah pisah 10 tahun, tapi gak mau cerai, dibiarkan gantung. Nah bagaimana menyelesaikannya? Kalau kita misalkan mau suami pertama kita menceraikan, ya butuh kendan hati datang, dan komunikasi bangun yang bagus, apa semua. Atau mungkin suami pertama sudah menikah lagi kan, lebih enak mungkin dia ngomong dari hati-hati atau gimana. Tentunya bukan, bukan kita dan suami kita langsung, tapi mungkin ditemani suami istri, suami istri ketemu. Cari solusi bersama, Anda rundingan sama suami Anda. Suami yang kedua. Baik, berikutnya dari 4731, bagaimana caranya mendidik istri, supaya istri tidak sering membentak suami, dari Bapak Suardi di Batang Senter. Silahkan. Yang biasa dibentak. Yang biasa dibentak. Mungkin salah satu cara bagaimana supaya istri itu tidak sering marah ya, bentak-bentak, itu harus pertama harus kita saling dewasa. Diajar istri, diajak komunikasi yang baik, supaya saling mengenal kepribadian. Supaya apa? Ketika dia marah, kita tahu, dia lagi marah. Sebagai orang yang suka marah itu, kalau dia didengarkan dengan baik, pengalaman saya didengarkan dengan baik, kita responnya baik, bisa ketemu, bisa marahnya itu bisa down. Tapi kalau kita membiarkan dia tanpa kasih penjelasan dengan baik, itu bahaya. Itu bisa tambah marah. Bisa tiap hari itu marahnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi diberikan kasih sayang yang makin. Diperhatikan. Jujurnya suaminya juga jangan, kalau marah jangan bentak-bentak. Jadi memberi contoh juga menjadi panutan. Supaya sang istri juga bisa melihat teladan. Ya, ya. Saling lah. Saling. Saling membentak mas ya. Loh, bukan. Jangan saling membentak, tambah hancur. Saling tidak membentak. Saling tidak membentak. Interfeksi diri. Mungkin saya ingin menambahkan begini, waktu istri Anda membentak, coba, lihat dulu. Dia membentaknya karena apa? Kadang-kadang ada karena luka di masa lalu yang belum beres itu loh. Maksudnya karena dia temperamen emosional, karena dia sudah enggak tahan nih. Sudah enggak tahan, akhirnya keluar dan berbagai macam. Nah, kalau misalkan ada yang masa lalu belum beres, cobalah diajak komunikasi yang lebih baik. Diajak ngomong dari hati ke hati. Untuk dia bisa cerita, merendahkan hati. Biasanya kalau memang istrinya marahnya meledak-ledak, dia butuh pelampiasan emosionalnya, kegiatan fisik, Pak. Kasih aja dompet ke mall. Jalan-jalan, jalan, 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 jalan. Jalan capek kan. Dia paling sukanya apa? Yang membuat dia mudah capek. Nah, karena apa? Itu energinya biar keluar dulu. Nah, saya enggak tahu apakah tipe istri Anda memang seperti itu atau membentaknya karena ada luka hati. Atau masalah-masalah sepele yang ditumpuk-tumpuk. Ya, betul. Enggak selesai. Betul. Baik, berikutnya dari 7890. Apa yang harus dilakukan jika aku bertengkar sama pasangan aku? Padahal aku cinta banget sama dia, tapi pas kami lagi marahan, rasanya pingin sekali ucapkan kata putus. Tetapi enggak pernah kesampean, karena aku cinta sekali sama dia. Apa ya, yang sebaiknya aku lakukan. Terima kasih. Silahkan ya, dulu pacaran berantem dulu. Enggak, enggak. Silahkan. Biasanya sih, ya, kalau dalam hubungan, pertengkaran itu adalah salah satu bumbu cinta ya. Biasanya kita kan kalau bertengkar itu kan minta diperhatikan, kita lagi minta disayang, seperti itu. Itu sebenarnya sih, apa ya, panda aja bahwa, eh, ini aku nih pengen nih diperhatikan, seperti itu. Gimana caranya untuk menyelesaikan pertengkaran itu, itulah yang diselesaikan, yang dikomunikasikan, gitu loh. Bukan putus solusinya, gitu loh. Karena kan masih cinta ya, kalau cinta ya dipertahankan dengan mencari solusi yang terbaik. Seperti itu. Ya. Kalau berantem, jaga kata-kata, cari waktu yang tepat, tempat yang tepat, pilih kata-kata yang dipergunakan baik, saya rasa itu akan sangat membantu. Gimana caranya, Pak, berantem mengurusin kata-kata yang tepat, tempat yang tepat? Makanya, apa yang kita pikirkan, itu akan mempengaruhi ini. Kalau kita memang berantem, enggak pakai otak, nah itu enggak bisa. Tapi kalau berantem, tetap otaknya tetap dingin, tetap emosi mungkin marah, tapi pikirannya terus jalan, kan akhirnya bisa. Dan mungkin tujuan pertengkaran itu juga harus dijelaskan dulu begitu ya. Introfeksi. Untuk apa kita bertengkar? Untuk apa ada konflik ini? Bersyukurlah kalau pasangan Anda masih bisa marah. Jadi dia masih care. Ya, bukan hanya itu, dia masih hidup berarti. Bukti, salah satu bukti orang masih hidup gitu ya, ada marah di dalamnya. Kadang-kadang kan kalau marah, tujuannya pelampiasan emosi itu tidak baik ya, sampai meledak-ledak, atau melukai pasangan. Tapi kalau tujuannya untuk membangun, membuat pasangan untuk lebih baik, itu kan baik sebenarnya. Dan yang kedua mungkin sadar bahwa kadang-kadang kita juga nantinya akan melakukan kesalahan yang sama gitu loh. Kita akan bisa. Kita juga orang yang tidak sempurna, mungkin saja suatu waktu kita yang melakukan kesalahan seperti itu. Saya ambil contoh marah. Istri marah sama suami. Pulang malam terus, pulang malam terus. Tidak mengerti keluarga. Tahu tidak artinya apa itu? Minta ditayang ya? Ya, minta diperhatikan. Orang marah itu pasti dia minta diperhatikan. Maksudnya gini, dia marah tentang apapun. Dia minta, kamu dengerin aku ngomong. Itu kenapa orang marah, dia sedang menarik perhatian kita. Wah, kamu harus denger aku ngomong. Aku butuh curhat nih. Seharusnya begini, begini, ada keinginan yang dia ingin sampaikan kepada Anda. Mungkin selama ini dia ingin sampaikan kepada Anda baik-baik, Anda kurang memperhatikan, akhirnya dia marah. SMS berikutnya, dari 5778, selamat malam new life. Kenapa ya saya dan suami hari-hari ini bertengkar terus? Cuma gara-gara masalah yang sepeles saja. Misalnya, cuci tangan sebelum makan. Saya sangat sayang sebenarnya sama suami saya, tetapi kenapa ya hari-hari ini kok ada-ada aja masalahnya? Gimana ya caranya supaya suami saya mau mendengar dan ingat apa yang saya katakan? Saya capek, apa yang harus saya ngomong? Apakah saya harus ngomong terus setiap hari? Nah ini tujuannya kan untuk kebaikan pasangan ya sebetulnya ya? Ya, betul. Apakah benar atau tidak nih? Ini menarik, kalau misalnya masalah cuci tangan sebelum makan gitu ya. Saya dulu bertengkar karena cuci kaki sebelum tidur. Sebelum pertama bulan madu habis itu bertengkar lah kita. Gara-gara Bapak tidak mau cuci kaki sebelum tidur? Karena budaya kebiasaan dari istri saya sebelum tidur, skar gigi, cuci kaki dan berbagai macam. Saya enggak, saya tidur-tidur aja pulang kerja langsung. Dan itu saya dari kecil begitu. Waktu menikah ketemu pola yang berbeda ini. Makanya latar belakang budaya itu sangat mempengaruhi. Akhirnya apa yang saya lakukan? Bertengkar itu berhari-hari loh. Karena hal cuci kaki saja. Jadi, ini gimana sih penikahan kok begini gitu kan? Saya pikir-pikir, apa sih sulitnya cuci kaki? Ya saya cuci kaki aja yaudah, cuci selesai kan? Yaudah, bisa sayang-sayangin. Nah, kadang-kadang ada hal-hal yang tidak prinsip yang kita pertahankan mati-matian. Nah, mungkin istri saya juga. Akhirnya, saya mau cuci kaki, enggak cuci kaki, dia juga bisa terima. Saya juga. Kalau misalkan saya mau menyenangkan dia, maksudnya saya berusaha ngerti dia, saya cuci kaki lah, cuci muka lah gitu kan? Baru tidur. Dia akan lebih safe, dia akan merasa lebih enak. Apalagi kalau saya mau tidur, enggak mandi. Wah, dia protes tuh. Mandi dulu sana lah, capek. Saya bilang, mandi-mandi. Ya udahlah, daripada itu kan. Kan kalau kita menyenangkan hati istri, kan selanjutnya kan ya-ya-ya. Itu kalau kebetulan yang kasusnya seperti Bapak gitu ya, akhirnya mau menuruti apa kata istri. Nah, bagaimana kalau misalnya... saya bukan mau menuruti sama istri. Istri belajar ngerti saya juga, ini budaya. Saya juga belajar ngerti istri. Berarti saling begitu ya? Sampai jumpa.